Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kampung kita Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya teman-teman sekalian Baik teman-teman Hari ini saya akan menciarkan denah rumah 5x8 Dengan 2 kamar tidur Jadi nanti bisa dilihat disini Susunan kamar tidurnya dimana Kemudian untuk kamar mandi, dapur, dan ruang tamu ya teman-teman sekalian Ini skepnya sudah saya buat Jadi akan saya perjelas saja ya teman-teman Agar nanti lebih nyaman dilihani ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena juga kita membangun di lahan yang minimalis Ini lebarnya 5 meter Jadi disini ada Kamera tidur 1 Ini ukurannya 3 meter x 3 meter Cukup luas ya sebenarnya teman-teman ya Baik disini ada 1 meter untuk lewat atau jalan Disini ada 2 meter Ruang keluarga Atau ruang tengah Dan disini dapurnya teman-teman Ini Nah untuk kamar mandi atau toilet ini teman-teman ya Nah ukurannya lumayan besar 2x1 Kalau teman-teman mau memperluas dapurnya lagi Disini bisa dikecilkan ya Dikurangi 1 meter misalnya Jadi 1x1 Seperti itu Kalau memang Kalau memang Tapi Rasanya 1x2 itu sudah cukup ya Teman-teman jangan dikurangi lagi ya Seperti itu Ya Ini ada jeda 1 meter disini Ini bisa buat dapur Ini ruang keluarga Dan Disini juga Bisa Apa Dikurikan Meja makan Atau Bangku untuk bersantai ya Teman-teman Nah ini kamar yang kedua juga 3 meter x 3 meter Untuk di depan Untuk terasnya kita ada Ada 1 meter x 3 meter ya teman-teman Nah disini ruang tamunya Ya jadi untuk ruang tamu itu lumayan Ada 4x2 ya teman-teman Ada sekitar 8 meter jadinya 8 meter persegi ya Oke Jadi ini sederhana saja 5x8 meter Kembali lagi Kalau teman-teman ingin Menambah ruangan ya Mau tidak mau Harus Ditambah lantainya ya Ini pintunya Bisa disini Pintu untuk keluar Kemudian ini pintu kamar Ini pintu kamar Ini pintu kamar Ini pintu kamar Pintu toilet bisa disini Ya Kurang lebih seperti ini ya teman-temannya Jadi Bisa dibuat dengan 2 kamar tidur Kalau ada pertanyaan Kalau mau 3 kamar tidur bagaimana ya Bisa-bisa saja Tapi kembali lagi konsekuensinya Kamar itu Ukurannya berkurang teman-teman ya Bisa 2x3 Atau 2x2 Ya Atau dengan ukuran kamar yang berbeda Ada yang 2x2 Ada 3x3 Atau 2x2,5 Seperti itu Jadi Kembali lagi Bisa disesuaikan Untuk Kamar tidurnya ya Teman-teman Untuk Garasi seperti apa Ya sebenarnya Kembali lagi kebutuhan teman-teman Untuk Kalau memang masih Jadi Anggota keluarganya itu Belum Banyak ya Itu bisa Ruang tamu itu Digeser Ke belakang Dan Selanjutnya Di depan itu bisa Menjadi garasi Atau Tempat untuk Menaruh pindaran ya Teman-teman Baik kurang lebih Itu saja Sharing Kali ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Kembali lagi Saya Utarakan kepada Teman-teman Bahwa saya Belum bisa Mengerjakan Request Yang Teman-teman Sudah Minta di kolom Komen Tapi Mohon bersabar Dan Cek terus Videonya Kemudian Subscribe Siapa tahu Nanti Kapan saya Upload Request Teman-teman ya Kembali lagi Tadi Pendingan dari Saya juga Masih banyak Yang Harus di Upload Surah itu teman-teman Tapi Atur-atur Waktu dan Pekerjaan Yang Ada Itu Saja Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Tadi Tadi